Intro Balik lagi kita di Raun-Raun Masih di Desa Cisaat Sekarang kita bareng Mang Tari Mang Tari Ini terkenal nih di Desa Cisaat Mang Tari itu Tokoh pemuda Tokoh pemuda di Desa Cisaat Mang Tari itu Pekerjaan itu sebagai Tukang Tari Beruntung lagi kita secara gak sengaja ya Tadi setelah ketemu Butitin Tau-tau ada yang nongkrong di warung Butitin Tokoh pemuda Cisaat Sekarang waktunya kita investigasi Mang Tari Investigasi? Bapak dari mana Bapak? Cisaat Apa saja yang sudah Anda lakukan? Saya sekarang sudah membantu TNI untuk membangun Desa Cisaat Mereka Ngomong-ngomong TNI tadi Kita pengen tahu nih soal TMMD Mang Tari Apal itu TMMD? Apal Oh Tentara Menunggal Menunggal Membangun Desa Membangun Desa Oh iya Kalau zaman dulu apa itu Pak? AMD Amri masuk Desa Nah ketahuan umur Kalau zaman dulu Amri masuk Desa Kalau zaman dulu aku masuk Desa Sebagai tokoh pemuda Cisaat nih Apa yang sudah Mang Tari rasakan dari imbas pembangunan TMMD ini? Ya saya itu Pak merasa bangga lah ya Merasa senang banget gitu Saya belajar pemuda Ikut membangun lah Membantu Soalnya wilayah saya ini kan Jalannya jelek Pertamanya kalau hujan Susah lah Kalau mau ke pasar juga susah Mau bekerja juga susah Para petani Yusuf sekarang Alhamdulillah Berkas ada TNI itu Membangun Desa kami itu Bener-bener bangga Bener-bener uang Pasar itu dimana dulu Pak? Di Cipun deh Pak Kebaputan Subang Lewat sini Lewat sini ya? Ya sekitar ada 5 kilo lah Dan sebenarnya ini Saya bingung Pak ini Ini dimana sih? Kok ada Serem-serem gitu ya? Iya Dibawa ke kuburan gitu ini Ini kan siang hari lah Gak apa-apa Kalau malah bikin takut ya Oh ini kuburan? Kuburan Kesimpulan sih Dari tadi memang Warga sekitar senang ya Karena adanya akses jalan ya Pak Jalan banget Jalan banget Jalan nggak ada Hutan ya Lewat hutan Ya musyolah Alhamdulillah dibangun juga Oke musyolah Ada Lutilahu ya Namanya Lutilahu rumah Mungkin 3 rumah lah Alhamdulillah Itu apa itu putih-putih? 3 rumah yang dibangun oleh TNI Ya Alhamdulillah Itu siapa putih-putih itu Pak? Ini banyak yang dia lihat nih Itu dia putih tuh Oh iya Saya ternyata Untuk Lutilahu ini Menurut Mang Tari Sebagai tokoh pemuda Cisaat Apakah sudah tepat sasarannya? Alhamdulillah tepat sekali ya Pak Tepat? Iya 3 rumah ini 3 rumah ini memang saya Ini rumah ini Ini yang layak Oke Dibangun gitu Siapa aja itu Pak? Yang rumah yang dibangun? Kalau masanya itu pertama Mamina 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 Mawasem 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 Wamina Mawasem Mawasem Mereka semua janda-janda gitu Oke yang udah tua Alhamdulillah ya Jadi tepat sasaran Tepat sasaran benar ya Tepat banget Banget Pakai banget Rumah Musholla Apalagi yang udah dibangun jalan Jalan Post Kamling Pak Post Kamling sama Tugu ya Tugu oh Tugu desa Tugu Kampung Pancasila Tugu Kampung Pancasila oke oke tadinya memang sama semua ya ya tadi tadi kita tanya sama Bu Titin juga sama jadi memang dan kesannya pun sama kita belum nemu kesan yang negatif ya itu bersama warga itu masyarakat bagus lah Oh jadi masyarakat pun ngebantu ya bantu benar-benar jadi tolong dibantu ya sebelum turun ayo pemuda turun ikut bantu walaupun tadi gaji walaupun tidak gaji juga digaji tapi kita ikhlas Pak ikhlas-ikhlasnya siapkan membangun desa kita iya bener coba kalau kita sendiri waduh berapa lah biaya-biaya miliar itu ini Alhamdulillah ada dukungan kita harus mendukungnya aduh anginnya bikin ngantuk anginnya sedikit membuat saya merinding kenapa kita memilih di sini sebenarnya Pak kan bukannya banyak tempat lain gitu kenapa harus kita ngobrolnya di sini saya nggak tahu ternyata ini kuburan gitu nggak tahu ya Pak biar Bapak tahu ini ada pemakaan umum setiap desa itu Pak ada pemakaan umum Pak setiap desa biar tahu nih oh iya beti bener desa itu mementingkan pemakaan umum pemakaman kan mungkin sekarang itu nggak boleh di pinggir jalan pemakaan apa harus di pemakaan umum tadi Mang Tari sempat bilang Mang Tari ini adalah pengelola atau kepala BUMDES ya di sini BUMDES itu badan usaha milik desa badan usaha milik desa Apakah pemakaman ini bagian dari BUMDES juga nggak apa belum enggak Bok ini berilis dari 2018 lah berdua tahun nah di BUMDES itu selain kegiatan seperti kooperasi apa aja Mang Tari yang dibikin di BUMDES ngelola gas LPG ya 3 kg sama isi ulang air minum yang ketiga mungkin bikin topi 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 Oh ini produksi sendiri saya dengar-dengar juga katanya Mang Tari juga penggiat sampah juga ya katanya sampah juga alhamdulillah Sampai daripada ibu-ibu ngeriung Bang Emok mendingan pemasaran supaya jadi duit gitu apa itu Bang Emok itu saya bingung Bang Emok Tawang Bang Emok khusus itu khusus perempuan ibu-ibu lah iya iya gimana ini sampahnya tuh itu di terulang sampah-sampai terulang udah ulang gimana cara supaya udah jadi ternyata alhamdulillah ibu Dewan juga Dewan DPRD banyak pesen Oh gitu Oh dimaksudnya di daur ulang di upcycle dijadikan sesuatu barang yang bisa memiliki nilai jual lagi gitu satu produk baru gitu ya modal sedikit untuk gede Oh dapet cuan pantesan ya daerah ini sampahnya itu sangat minimalis ya itu kan ke warung-warung Pak ini tolong jangan dibuang kumpulin saya beli 2.500 per kilo bener ya itu dibagi-bagi lagi Pak sampai bagi-bagi lagi contohnya misalnya yang dibagi itu apa aja Pak sampahnya misalnya sampahnya rumah ini nih yang bersihin nanti ya ini ibu ini besetlah hanya apa namanya itu yang proses lah ya bagian proses ini berarti bagian merangkai kalau udah jadi ya mungkin ke BUMDES jadi itu upcycle ya membutuhkan kreativitas kami juga disini jualis biji mungkin paling murah lah itu menghitung masyarakat itu bener-bener berani masyarakat dengan senang hati ya contohnya dia tuh bayar-mubayar listrik ke BUMDES ya nggak usah bayar listrik ke apa kemana tolonglah ke BUMDES itu kan BUMDES adana sosial untuk masyarakatnya oke untuk masyarakat hak masyarakat ya udah kami untuk masyarakat ini yang saya tangkep dari beberapa orang yang saya temuin Mangtari mengenai bendungan ini kan kekeringan dan saya dengar ada kebocoran nih ya ada kebocoran Pak mungkin eksen dari Mangtari dan sebagai tokoh pemuda di sekitar Cisaat sini di desa Cisaat ini apa nih kedepannya kedepannya kemarin saya udah telepon ke BWS tolong ini perbaiki Alhamdulillah udah ada udah diperbaiki udah ditambah ini ya bahasa sunanya ditambah lah ditambah liang nate bolong ditambah supaya jangan bocor lagi Insya Allah kedepannya kalau ada air lagi mungkin kami akan ke dinas perikanan ikan mantap bisa mancing dong bisa mancing Mangtari aduh ini kalau udah penuh airnya gratis kabar-kabar ah Mangtari pamitos di pelakang laut nama Insya Allah kurang mancing gak dia jadi gimana nih nunggu airnya ini nunggu airnya penuh penunggu hujan sumbernya ya tunggu hujan baru ditampung ya enggak kebayang juga ya kalau kita harus bawa ember gitu hahaha berapa lama kira-kira kalau bawa ember atau gayung gitu yang mungkin sepuluh tahunan ha 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 capek deh terus agenda kedepan Mangtari mewakili di desa Cisaat nih Insya Allah 2020 ini akan dibangun para wisata ini ya mudah-mudahan pariwisata ya pariwisata ya pariwisata ya wisata waterboom bebek-bebekan ya kuliner lah di danaunya sih kuliner menarik ya menarik ya sebenarnya saya berterima kasih kepada TMMD ya udah membangun jalan ini upatnya udah bagus nih tinggal bikin bikin ngolaknya aja ya ngolaknya ya betul-betul ini pak jona ikan jona hijau jadi gak masuk industri lah iya betul-betul ini kan jona hijau itu gak boleh Oh ini masuk jona hijau ya berarti ini daerah perhutani ya perhutani ya betulan alhamdulillah kami ini dari bumres itu juara tiga pak rewipaten oh gitu juara satunya apa pak kalau masalah juara satunya Inggris kalau kira-kira aja Bapak misalnya ini udah jadi danau nih udah jadi air nih Bapak pengen usaha apa nih cita-cita pengen sini ya paling saya sini ikut-ikut jualan Pak apa kira-kira cita-citanya ya ngangan-ngangan aja mungkin ikan bakar wah emang antok banget nih jadi bumres itu khusus buminta itu ajalah Oh gitu ya bangunan lah tandanya Bapak ini jago masak ikan bakar kalau gitu ya Insya Allah wah aduh padahal saya itu kode sebenarnya ini minta dibikinin ikan bakar ya belum ada ikannya tapi kalau sini lagi nih kapan nih ya siapin ya oke ini enak banget saya memang tarik kami mindset Unless saya tekan dan aon mewah-mewah tekan dah cukup mih mangari sa ma ikan bakar I ah Eh tadi udah ada harapannya ya karya wisata apa lagi harapan mang tari nih tokoh Pemuda Desa Cisaan Harapan ini saya ingin mengembangkan olahraga 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 Itu ada lapang bola lah Saya akan minta izin ke Yang disana itu bukan? Yang disini Pak Oh yang ini? Ada disana ya? Ada tim sekat bolanya Buat piala dunia gitu Ya mudah-mudahan Mana tau gitu ya kan Ngomong-ngomong sedikit nih Soal kebun karet Itu tadi saya lewat ada kebakaran tuh Katanya sengaja dibakar Emang sok ayawa ya gitu enggak aja enggak duruk? Itu tetap mungkin kan udah gak aktif lagi ya Sengaja dibakar gitu ya Biar bisa ditebang gitu Ditebang apa yang mau diganti sama pohon apa itu Waktunya udah tua lah Oh memang udah tua ya Udah gak ada lagi karetnya Ya tapi kan sesebuk bakaran itu salah juga ya Sebenernya gak boleh ya Pak Kadang-kadang ada yang lewat Pak Ada yang lewat mungkin buang pundung kokos sembarangan Mungkin jarak sih kalau gak sengaja kayaknya Gak sengaja saya bilang gitu Pak Ini kering-kering kayak gini nih Bayang kan? Bayang Kayak kita hati kita kering gitu kan Tiba-tiba dibakar Waduh Untung saya gak ngerokok Jadi Omat ya Suami tos seunuh mancing Pasti mau warun tah Sudah wanti-wanti Mancing bangga gratis Tapi tong ninggalkin sampah gitu kan Kedepan sih mau bikin bank sampah apa rencana Manta 2020 BUMDES itu mengenakan bank sampah 2021 buat bank? Ya mungkin bang sendiri aja bang BUMDES Bang ikan Bang ikan Bang ikan yang tadi ikan bakar Cuma ini Pak Nguasa cisa itu ngeluhnya itu masalah pabrik Air itu sampai hitam tuh Belum tahu ya air yang di Jelamaya itu Kelimbah Kelimbah Dan di tanggal 28 Oktober itu kan hari Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda Ya mungkin para pemuda itu ikut membersihkan Cilamaya Cilamaya Cimalaya Cilamaya 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 Oh iya Cilamaya Cimalaya Cilamaya 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 Udah deh 28 Oktober itu ya Pak Hari Sumpah Pemuda Itu airnya dulu itu Pak Kami waktu kecil itu Waduh enak Burning banget Kayak air aqua lah Sekarang kayak air kopi hitam Kenapa bisa jadi hitam? Ya mungkin Karena itu Fabriknya Kenapa diizinin Cuma kalau gak diizinin Tau kan itu LIMBA Ya Yang kasihan sih Yang di ujung Barugu Kasian banget Pak Aduh mau mandi apa Air hitam lah kayak kopi Hitam kayak kopi ya Lebih-lebih mungkin Rencana ya Tanggal 28 Oktober itu Kita para pemuda Dan komasyarakat Berusaha untuk Membersihkan itu ya Di sungai Cimamal Cimamal Cilamaya Cilamaya Udah kabupaten Pak Subang Pulau Karta Kerawang Karena memang Halirannya panjang banget Halirannya panjang Dan mungkin Masyarakatnya sendiri juga ya Masyarakatnya juga harus ada Gak Bukan hanya Dari pabrik aja ya Karena pabrik itu kan Mereka 60% lah Menyumbang Sampahnya Limbahnya Sedangkan yang 40% nya lagi Bisa jadi dari Masyarakat sekitar juga Karena Setiap orang dari kita Berperan sarta Dan berperan aktif Untuk Memproduksi sampah Benar Siapa sih yang gak bikin sampah Ya kan Bagus sih 28 Oktober Pemuda Desa Jisahat Tiga kabupaten Tiga kabupaten Bergerak Untuk membersihkan Sungai Cicilamaya Itu Pak Deddy Pak Yang jadi ketuanya Deddy Mulyadi ya Oh iya Beliau lagi concern Dengan sungai Cilamaya Jadi nanti mungkin Kang Deddy Nah hadir Mainternya Pak Deddy Hadir juga Tapi memang Tari gak nari ya Nanti Gak Gak ya Sepertinya dulu sekarang Nah Saya mau protes nih Ini dibilang Toko pemuda Padahal gak Gak pemuda lagi Iya ya Kenapa ini Aku gak ngomong gitu Ini kuburan Ini tinggal gali Oke deh Sekian Untuk acara round-round ini Sampai bertemu Di acara selanjutnya Dan jangan lupa Like Subscribe Comment And comment tentunya Atau non Bang Tari Bye